Intro Pemerintah Kota Banjarmasin melantik Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin Hadirnya Dewan Pengawas tersebut untuk membantu jajaran RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan terbaik kepada warga Pemerintah Kota Banjarmasin melantik Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin Hadirnya Dewan Pengawas tersebut untuk membantu jajaran RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin dalam meningkatkan pelayanan terbaik kepada warga supaya kadang terjadi antrian pelayanan yang cukup panjang dikarenakan membludaknya warga yang antri berobat Sehingga tugas Dewan Pengawas untuk menuntaskan permasalahan tersebut Demikian dipedakan Wali Kota Banjarmasin Ibn Sinawetakuni Prima TV usai melantik tiga Dewan Pengawas di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 14 Desember 2022 Menurut Ibn Sinawetakuni Prima TV Walaupun baru tiga tahun Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa diresmikan namun berbagai upaya peningkatan pelayanan harus dilakukan termasuk menyelesaikan infrastruktur penunjang sesuai target harus selesai di tahun 2022 ini supaya menjadi salah satu rumah sakit paripurna di Banjarmasin Kami ucapkan selamat bertugas kepada Dewan Pengawas Masjid Umum Daerah Sultan Suryansa kepada Pak Arisang Budiman, kepada Pak Arisang Budiman, kepada Pak Arisang Budiman dan juga kepada Pak Arisang Budiman Pak Arisang Budiman, mereka ini menjadi mitra bagi Direktur Masjid Umum Daerah Sultan Suryansa Direksi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan warga kota Tadi bisa dilihat saya masuk ke tawasan ini pasien membudah banyak sekali sehingga pengembaraan masyarakat ini memang harus kita memaksimalkan kecepatannya juga harus kita pastikan mulai ini dengan cepat kemudian infrastruktur penunjang lainnya harus sesuai dengan target selesai tahun ini Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin Ihsan Budiman memedahkan Dewan Pengawas sebagai mitra jajaran Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa akan segera melakukan pembenahan salah satunya mengupayakan perlengkapan alat-alat peralatan medis Menurut Ihsan Budiman, Dewan Pengawas akan berupaya menindaklanjuti banyaknya keluhan dari warga terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa yang dinilai masih belum maksimal Tadi sudah disampaikan kepada kota bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa berbeda masih banyak sehingga wajahnya kita perlu melakukan pembenahan salah satunya kan ya ini mengisi Dewan Pengawas ini salah satu juga membuatkan alat perlengkapan dalam pelaksanaan kecepatan rumah sakit kemudian untuk Dewan Pengawas ini juga kami akan membantu menuju program kerja rumah sakit depan kemudian juga kami akan melakukan pengawasan baik itu pengawasan untuk peningkatan pelayanan kualitas pelayanan rumah sakit kemudian pengawasan administrasi, ruangan kemudian kemandirian rumah sakit karena rumah sakit D.U.D. D.U.D. yang bersifat EDK jadi ada fleksibilitasnya disambil dengan EDK ini kemudian juga pengembangan rumah sakit ke depan rumah sakitnya bagaimana karena sekali lagi ini rumah sakit yang masih sangat tumbuh yang masih muda jadi nanti iya ke depannya bagaimana apa yang perlu dikembangkan apakah sarana-pelasarananya kemudian apakah nanti SDM-nya ada hal-hal lain nanti kita kita kolaborasi dengan Direktur Manajemen Rumah Sakit Anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah Banjar Masin Muhammad Rudiansah memadahkan sudah ada beberapa dokter spesialis di rumah sakit umum daerah Sultan Suryansah yang melakukan studi dalam peningkatan mutu dokter spesialis sesuai bidangnya selain itu ke depan sistem formasi kesehatan rumah sakit akan ditingkatkan khususnya sumber daya manusia yang terintegrasi memang ada beberapa teman-teman sejauh kita yang sedang sekolah ini memang karena masih baru ini baru 3 tahun ya kita bukannya baru karena waktu dekatnya sudah berada terkenal semua jadi ada berbanyak yang disiapkan ke masa sekolah disiapkan saya belum tahu karena rumah sakit nanti kita akan ditingkat semua data dan kita bagaimana penggunaan kita setiap tahun berapa yang bisa kita taruhkan pendanaan yang terpenuhi dan mana yang terpenuhi tentang pendanaannya di mana yang terpenuhi yang kedua adalah sistem informasi yang ada di waktunya dan di waktunya dan di waktunya bagaimana bisa menginginkan dengan sistem integrasi yang melihat di pasien nama-nama itu sudah tahu dan sebagainya karena mengenai yang bisa mengatakan rekomendasikan di sejarah karena itu karena sebanyak orang ini karena sudah sedemik kita sebagainya pengawas rumah sakit jadi karena pengawasan itu tersebut dari seorang-orang pihak di bawah ini yang memang tugasnya akan direpresentasi dari bawah ini selaku pemilik memberikan memaksifkan syarat mengawasi kemudian kemudian manajemen rumah sakit menjadi terkontrol dengan adanyaan pengawas karena harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan juga kepada pengawas kemudian ya semoga dengan adanyaan pengawas ini rumah sakit semakin tambah cepat maju dan jadi kita untuk berupaya semaksimal mungkin untuk sesegeranya menangkapi sarana dan perkarana fasilitas memperbaiki pelayanan juga sesuai dengan arahan dan keseluruhan dari bawah ini terima kasih